Kan bangun negara ini gak bisa sendiri mas, ini mesti bergandengan tangan, segala beberapa kekuatan politik yang berpengaruh. Saya kira dengan background keduanya ini, aktif di organisasi mahasiswa seperti itu, ini akan memperkuat proses demokratisasi yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang. Insight beliau ya tentang ketata negaraan dan lain sebagainya sudah sangat mumpuni lah. Akan cepat mengeksekusi hal-hal yang menjadi problem kalau itu muncul di tengah-tengah kehidupan, penataan, pernegara. Ini di kalangan anak-anak muda ini disukai betul Pak Mahfud ini, jangan remeh kan mereka dikira anak muda ini terus kalau cara milih pemimpinnya itu terus asal-asalan itu enggak juga. Dia HMI, warna HMI tapi juga punya warna NU ya? Tepat, jangan dilupakan itu, warna NU-nya itu yang kadang-kadang diragukan orang, padahal ya orang Madura itu siapa yang enggak NU kan gitu. Kemunculan Ganjar Pranowo dan Mahfud Ande sebagai Capres dan Cawapres itu membangkitkan optimisme dan harapan tentang kualitas demokrasi Indonesia. Kita kan sudah lama mendambakan pemimpin yang bukan hanya populer tetapi juga berkompeten dalam bidangnya dan punya integritas. Nah, sosok Ganjar dan Pak Mahfud ini menjadi menarik untuk dikupas dan saya kali ini mengundang Mas Taufik Hidayat. Beliau adalah mantan ketua PBHMI dan aktif di KAHMI ya, mantan anggota DPR yang bersama-sama Mas Ganjar, nanti Mas Taufik bisa cerita. Dan beberapa waktu lalu bikin acara jari ya, jaringan Indonesia bikin acara mengundang Pak Ganjar untuk presentasi lah tentang masa depan Indonesia gitu. Mas Taufik selamat datang ke Main TV. Terima kasih Mas Al diundang. Iya. Jadi ini, saya ingin tahu nih, sebenarnya kemarin jari bikin acara dengan Pak Mahfud itu gimana ininya? Ceritanya? Acara dengan Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar, maaf. Sebenarnya, forum itu kami sampaikan tentang institusi jari ini yang memang menghimpun alumni HMI yang banyak sekali latar belakang akademisi, politisi, dan lain sebagainya, lintas periode. Lalu, ya beliau mengatakan lah, ini kan intelektual. Ya, gimana? Lalu saya menyampaikan gagasan, lalu di situ di challenge oleh para akademisi itu, oh menarik sekali. Karena memang, memang ini yang kita harapkan untuk terjadinya satu komunikasi politik yang kuat gitu. Dan alhamdulillah, itu sudah terlaksana beberapa minggu yang lalu gitu. Dan tampaknya mereka juga, beliau sangat appreciate. Dan publik jari, para akademisi ini, juga banyak yang kaget. Ngelihat tampilan Pak Ganjar yang sangat sistematik, menjelaskan konsep-konsepnya. Dan kesan cerdas tidak bisa ditutupi di situ. Nah, satu hal soal kecerdasan ini memang sudah saya saksikan sendiri sejak di Komisi 2 yang lalu. Banyak sekali undang-undang itu dibuat, yang beliau itu pimpin. Lalu dengan kecerdasannya, konsep-konsep itu bisa rampung lebih cepat dan lebih substantif gitu. Untuk di, apa, formulasikan menjadi regulasi. Nah, oleh karena itu menjadi aneh gitu. Kalau ada orang mengatakan misalnya, apa sih konsepnya Ganjar Pranowo? Ganjar itu apa sih? Punya konsep apa sih? Nah, ini orang yang tidak tahu gitu. Sehingga menampilkan beliau dengan cara yang seperti ini itu sesuatu yang menurut saya penting. Dan itu kan kalau di acara jari yang saya baca di berita ya, Mas Taufik itu kan ada sejumlah panelis ya. Iya, iya. Apa yang dikatakan Mas Ganjar itu? Beliau itu menyampaikan sebenarnya memang barangkali praktek-praktek terbaiknya di Jawa Tengah ya dalam mengangkat masalah kesejahteraan rakyat itu. Antara lain yang sangat menonjol ya soal mengatasi stunting itu, lalu juga membangun atau menciptakan kesehatan mental di kalangan generasi Z. Itu sesuatu yang menarik. Dan tampil di situ juga adalah dari intelektual jari, dokter-dokter Taufik Pasya. Saya kira itu sudah banyak buku yang ditulis tentang, ini ahli dari neuroscience dari kami ya. Yang kebetulan langsung itu bisa mendefinisikan kira-kira keunggulan otak dari Pak Ganjar ini gitu. Begitu sebaliknya Pak Ganjar menjadi respek dengan kemampuan intelektual Pak Taufik ini. Karena di situ Pak Taufik juga menyampaikan bahwa yang harus dilakukan ke depan tidak saja merubah otak sakit menjadi otak sehat. Tapi bagaimana otak sehat masyarakat ini dikembangkan menjadi otak unggul. Ini penting sekali itu yang menjadi catatan kami dan Pak Ganjar juga memberi satu catatan khusus soal itu. Temat saya itulah yang menjadi salah satu bagian di dalam visi-misi beliau. Khususnya untuk membangun kehidupan manusia, pembangunan manusia Indonesia. Visi-misi yang kemarin sudah disampaikan juga ke KPU ya? Iya. Nah ini menarik nih, kan dari jaringan Indonesia itu kan aktivisnya saya kira sebagian besar ya, itu dari kami ya mas? Iya HMI. Atau semua malah? Hampir semuanya. Ini semuanya HMI? Tapi kita terbuka dengan misalnya ada kawan-kawan mau gabung dari GMI, itu kita terbuka. Nah yang menarik kan Jari mengadakan acara ngundang GP, itu sebelum deklarasi Pak Mahvoud. Yang kita tahu GP ini Pak Ganjar ini kan mewakili katakan aja sayap nasionalis lah ya. Kalau dalam pembelahan politik Indonesia itu kan dia mewakili kubu marhenis, nasionalis, PDIP lah gitu kan. Sementara kalau kami itu kan kubu religius lah gitu kan. Nah sekarang ini dengan menyatunya Ganjar dan Pak Mahvoud, ini gimana Anda melihat ini? Udah pasti speednya lebih kencang. Tapi satu hal, kenapa misalnya itu bisa dilakukan sebelum Pak Mahvoud dipilih menjadi salah satu calon, menjadi calon wakil presiden. Ya ini lagi-lagi soal interaksi yang kami lakukan selama hampir lima tahun di DPR ya ketika itu di Komisi 2. Jadi walaupun kita di fraksi yang berbeda, tapi persahabatan itu masih sampai hari ini terjaga. Lalu ya kita percaya dengan karakter dan kapasitas beliau ini gitu. Oleh karena itu ya kenapa tidak gitu. Apalagi terus yang dikandeng adalah ya Pak Mahvoud gitu yang juga sama-sama dalam periode yang sama dengan saya gitu di Majelis Nasional Kahmi gitu. Jadi pas sekali gitu makanya ini insya Allah speednya akan lebih kencang. Atau jangan-jangan Mas Taufik yang bisikin. Ah. Kok bisa bikin, jadi ini kan dari segi urutan peristiwanya kan. Iya, iya. Jadi Ganjar tampil di acara Kahmi gitu kan. Acara Jari lah ya meskipun tidak pakai nama Kahmi, namanya Jari gitu kan. Terus tau-tau beberapa hari kemudian Pak Mahvoud dideklarasi, itu kan bulan yang sama kan ya. Bulan ini juga kan Mas. Pak Mahvoud dideklarasikan sebagai cawapres gitu. Nah ini saya jadi tertarik nih gimana sebenarnya Kahmi sendiri, teman-teman Kahmi, para aktivis Kahmi itu melihat hal semacam ini Mas. Penyatuan antara Ganjar dengan Pak Mahvoud. Karena kan Pak Mahvoud ini kan juga ketokohannya di Kahmi kan juga sangat diakui. Nah ini apakah akan semuanya mendukung atau bagaimana Mas? Saya kira ketokohan, kalau dulu kita punya legend ya. Pak Bang Akbar, mungkin juga Pak CK, tapi kan usianya kan sudah sangat lanjut nih. Nah sekarang posisi itu ada di Pak Mahvoud yang dari segi ketokohan di Kahmi itu. Sehingga kemunculan beliau sebagai calon wakil presiden, ini dalam pengamatan saya sudah langsung dapat kredensial dari keluarga besar HMI. Dan konsep penyatuan antara GMI dengan HMI itu semakin menarik buat, kan bangun negara ini nggak bisa sendiri Mas. Ini mesti bergandengan tangan, segala beberapa kekuatan politik yang berpengaruh. Saya kira dengan background keduanya ini, aktif di organisasi mahasiswa seperti itu, ini akan memperkuat proses demokratisasi yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang. Kalau kita lihat visi-misi Pak Ganjar Mahvoud ini kan salah satunya mencantumkan untuk membangun demokrasi yang substantif di situ. Nah saya kira mereka memahami soal bagaimana demokrasi yang substantif itu. Nah kalau bicara mengenai demokrasi yang substantif Mas, kira-kira kalau Anda melihat, kan Anda punya pengalaman dengan Mas Ganjar kan sudah lama ya, kenal gitu, terus Pak Mahvoud juga sudah lama. Nah kira-kira apa yang khas dari pasangan ini gitu, kan Pak Ganjar sebenarnya juga background-nya kan hukum ya. Iya. Dari FHUGM gitu kan Pak Mahvoud ya tokoh ahli hukum dan inilah betul-betul concern dengan soal penegakan hukum. Nah menurut Mas Taufik apa yang kira-kira bisa dibayangkan bahwa Indonesia itu akan beda banget kalau beliau dua ini yang menang gitu. Ya, pertama ya menurut ingatan saya itu pada proses legislasi tentang misalnya undang-undang partai politik, undang-undang penyelenggara pemilu gitu. Nah pada aspek ini saja kalau terjadi satu reformasi yang lebih substantif terhadap kehidupan partai politik dan penyelenggaraan pemilu, ini sudah akan bisa memacu demokrasi yang lebih dasyat ke depan itu. Ya kalau kita saksikan hari ini kan politik itu masih menjadi problem ya, bagian dari masalah. Tetapi inilah tantangannya untuk bisa dihadirkan satu solusi-solusi yang tepat gitu, untuk bagaimana partai politik itu menjadi sebuah kekuatan terhadap proses demokratisasi itu gitu. Satu. Yang kedua, saya kira pengalaman beliau di komisi dua, khususnya di undang-undang pertanahan dan lain sebagainya. Itu produk-produk yang sudah pernah ada, kalau itu bisa dijalankan dengan baik, saya kira konflik-konflik agraria, pertanahan kayak di Rempang kemarin itu udah bisa dihindari lah itu. Sehingga masyarakat dengan nyaman untuk bisa hidup dengan hadirnya investasi di lingkungannya itu tanpa menimbulkan konflik yang serius dan berkepanjangan. Saya kira itu catatan-catatan penting yang kalau kita lihat pada Pak Ganjar itu sangat aware untuk hal-hal yang harus ditangani di level partai politik dan pertanahan itu. Itu perhatian Pak Ganjar ketika menjadi legislatif? Iya. Nah ketika menjadi eksekutif gimana menurut Anda? Ketika gubernur lah, yang tadi yang kan di acara jahari itu kan ngomong Pak Ganjar bicara tentang. Pak Ganjar kalau dalam pengamatan saya, kemampuannya mengeksekusi masalah cepat sekali. Tentu dengan sekarang berarti beliau sudah sangat mencatat berbagai hal yang regulasi itu mas. Kadang-kadang kan implementasinya yang timbul masalah itu. Nah sekarang selama 10 tahun di eksekutif di Jawa Tengah itu sejumlah catatan penting terhadap implementasi-implementasi ini yang mesinnya sudah daftar menunya sudah panjang itu. Apa misalnya soal kementerian dalam negeri dan kementerian desa ini gimana pengaturannya supaya jangan saling terjadi dualisme. Dualisme ini yang akhirnya yang menghambat kemajuan itu sebenarnya. Iya, jadi ini menarik nih bahwa Ganjar sebagai sosok yang punya pengalaman di legislatif dan di eksekutif. Betul, ini lengkap. Makanya ini satu alasan kenapa beliau ini punya kekuatan yang tidak dimiliki dua capres yang lain ya. Pengalaman di eksekutif, pengalaman di legislatif, dan beliau sendiri lahir dari rahim partai politik. Nah ini yang membedakan. Beda sekali tesnya kalau yang tidak lahir dari rahim partai politik, itu tetap akan mungkin seperti sekarang ini kali. Ya, ya situasinya ya. Terus, nah yang juga tidak kalah menariknya, kan GP pengalaman di legislatif dan di eksekutif. Sementara Pak Mahfud itu trias politika semua dialami. Jadi Pak Mahfud itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, menurut Mas Taufik yang sudah lama runtang-runtuk, kenal baik sama Pak Mahfud lah ya, dan betul-betul berada dalam satu wadah kami itu. Gimana Anda melihat Pak Mahfud dalam kapasitasnya sebagai orang yang pernah di legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu Mas? Iya, saya kira kalau soal insight beliau ya, tentang ketatanegaraan dan lain sebagainya, sudah sangat mumpuni lah. Mereka, beliau sangat punya, akan cepat mengeksekusi hal-hal yang menjadi problem, kalau itu muncul di tengah-tengah kehidupan, penataan, penegara. Nah, kelengkapan ini, itu kan memberi satu kemampuan kepada Pak Mahfud untuk bisa melihat pada semua hal itu, kan. Baik di yudikatifnya, problem itu apa, di eksekutifnya, problem itu apa, dan juga di legislatifnya, gitu. Saya kira kalau di legislatif, beliau sering ungkapkan secara terbuka, kan, hal-hal yang menjadi kelemahan, gitu. Nah, tinggal memang, ya, dengan posisi nanti beliau sebagai pakil presiden, lalu dapat satu penugasan yang memang kuat di situ, gitu, untuk melakukan perbaikan hukum ini, ini yang kita diharapkan semuanya, gitu. Karena problem penegakan hukum sekarang ini masih, 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 masih benar-benar problem yang sangat serius, perlu pembinaan, gitu. Dan Pak Mahfud kan menegaskan tentang, pokoknya masalah penegakan hukum itu kalau di level atas, itu soal kepastian, itu yang jadi isu, kepastian hukum, yang kebawah itu soal perlindungan. Betul. Perlindungan ke masyarakat bawah, gitu. Nah, terus ini mas, kan kalau soal kompetensi dan kredibilitas dan integritas, kita sudah bisa, katakan aja, sudah bisa melihat, nggak mungkin diragukan lah, gitu ya Pak Mahfud. Dan pasangan ini betul-betul membanggakan, gitu. Nah, tetapi kan masalahnya pemilu itu bukan hanya soal kualitas calon, ya kan, pada akhirnya penentu kemenangan, maksud saya soal penentu kemenangan. Penentu kemenangan itu kan bukan soal hebatnya capres-cawapres, tetapi soal gimana supaya mendapatkan suara terbanyak. Nah, itu. Nah, menurut Mas Taufik, saya ingin, pengen tahu nih, tentang jari itu sendiri ya. Jari kan sebagai sebuah kelompok ini kan sudah 10 tahun lalu, Mas, ya. Nah, itu bisa diceritakan nggak apa yang akan dilakukan oleh jari dengan pasangan ini, Mas? Dengan adanya pasangan ini, untuk menyongsong 4 bulan lagi ini, 4 bulan kita pilpres, apa, cobolosan itu? Ya, saya kira jari sudah menjadi bagian dari relawan untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Lalu akan mengambil peran untuk membantu lebih jauh dan mengambil, apa, di daerah-daerah yang dalam tanda petik kita masih perlu topangan lebih jauh lah, gitu. Ya, saya kira kita sudah ada datanya, di daerah di mana itu tinggal nanti kita masuk dan kita siapkan itu untuk, insya Allah, pada akhirnya nanti pasangan ini akan bisa menang dalam satu putaran, gitu. Tapi saya ingin tunjukkan lagi, kelebihan satu Pak Mahfud, ini di kalangan anak-anak muda ini disukai betul Pak Mahfud ini. Jangan remeh kan, mereka dikira anak muda ini terus kalau cara milih pemimpinnya itu terus asal-asalan itu, nggak juga. Jadi ketika saya tanya, berlaku di beberapa anak saya sendiri, terus juga anak teman-teman saya. Anak muda ini genjet dan milenial, ya, terutama, ya. Mereka senang Pak Mahfud karena Pak Mahfud ini tegas, jujur, dan sederhana. Itu, ya itu kan value yang semua orang tanamkan itu, kan sebenarnya. Nah, itu membanggakan kalau mereka punya satu pilihan seperti itu. Nah, cuma memang tantangannya bagaimana message itu nyampe. Ya, ya, nah itulah peran kayak jari dan relawan-relawan yang lain itu mesti melakukan orkestrasi, transmisi ke masyarakat yang dibawa itu. Kita nggak silau dengan jumlah masa banyak yang dikumpulkan, gitu. Karena itu tidak terus otomatis di dalam TPS akan terjadi seperti itu, tidak. Ya, jadi komunikasi langsung secara door to door itu penting, gitu. Ya, ya. Dan ini kalau kita bicara mengenai demokrasi, ya. Pemilu sebagai salah satu instrumen untuk exercising of democracy, apa, menjalankan demokrasi. Kan, masalahnya kan sekarang ini ada problem antara, tadi itu yang istilah Mas Taufik soal transmisi itu, Mas. Iya. Bagaimana pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang tadi kita bicarakan itu bisa nyampe ke masyarakat akar rumput. Karena kan betapapun banyak yang bilang bahwa Pilpres itu justru yang banyak menentukan itu faktor-faktor di luar politik, yaitu soal justru ekonomi. Jadi ketika ekonominya baik-baik aja, ketika angka kepuasan terhadap pemerintah tinggi, apa itu, itu sulit untuk membuat supaya transmisi bahwa ada yang masalah bisa terlakukan, gitu, Mas. Jadi maksud saya itu problemnya gimana itu? Menyampaikan ke publik akar rumput. Saya pengen terus terang gini aja deh, kan sekarang ini approval rate Pak Jokowi tinggi nih, ya kan. Approval rate Pak Jokowi tinggi, ada salah satu penyebabnya adalah soal kepuasan terhadap ekonomi dan bansos, gitu kan. Nah, tapi di tingkat elit, kita kan di medsos gitu kan lagi banyak kita temukan tentang pembicaraan mengenai kekecewaan terhadap Pak Jokowi dan seterusnya ya. Nah, sementara Pak Jokowi kan dianggap sebagai berada di pihaknya Prabowo, gitu ya. Nah, menurut Mas Taufik, itu tantangannya gimana untuk menghandle persoalan semacam ini? Sekali lagi, sebenarnya dalam waktu yang pendek ini itu menjadi tantangan relawan untuk, ya selain partai politik pengusung ya, tetapi kan yang aktif dan secara dinamis itu relawan ya, gitu. Dan saya kira perlu arrangement yang lebih baik lagi, pengaturan daerah, lalu juga penetrasinya bagaimana, dan harus terukur, gitu. Jangan ini bisa dilepas. Nah, tentang bagaimana mentransmisikan isu-isu yang makro itu menjadi hal-hal yang menjadi pikiran masyarakat di bawah, Saya kira ada komunikasi yang door-to-door. Saya kira, siapa ya, saudara EF yang tulisan itu, mengingatkan tentang fenomena yang banyak. Nah, itu saya kira dia mengambil pengalaman yang dia jalankan. Door-to-door itu maksudnya harus canvassing, berarti? Ya, antara lain begitu. Relawan harus begitu. Jangan bertindak misalnya bentuk event, habis itu selesai, gitu. Itu nggak mengikat, gitu. Ngebonding di kalangan masyarakat di bawah. Kalau kita bicara grassroot. Tapi satu hal, kelebihan PDIB, ya, Partai Pengusung Pak Ganjar dan Pak Mabut sekarang, ini kan memang kuat di grassroot, gitu. Jadi, sehingga ini tidak mengkhawatirkan kalau bagaimana membuat sinkron antara apa yang berkembang di elit dengan yang ada di grassroot ini. Sehingga, ya itu, koordinasi-koordinasi jajaran partai, itu harus kuat itu, Mas. Betul, betul. Nah, bicara soal grassroot, Mas. Kan kalau kita bicara tentang grassroot di Indonesia, terutama di Jawa, lah ya. Tapi mungkin juga di Indonesia, kan kita bicara mengenai mayoritas pemilih yang berbasis religius. Pemilih muslim, lah, katakan aja gitu. NU, Muhammadiyah, gitu ya, terus. Nah, ini gimana menurut Mas Taufik, pasangan GP dan Pak Mahfud ini, Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa appealing bagi pemilih muslim. Karena kan betapapun, ya, PDIB itu kan, betapapun kan itu mewakili kelompok marhenis, nasionalis gitu ya. Sementara kalau santri, itu kan punya pilihan yang beda. Nah, ini penyatuan Ganjar dan Mahfud ini, seberapa jauh bisa menarik di kalangan pemilih muslim? Saya kira dua figur ini sama-sama punya daya tarik terhadap kelompok pemilih muslim. Pak Ganjar dalam hal ini misalnya di kalangan NU Jawa Tengah, saya kira itu menjadi sudah pilihan utama itu. Mungkin kalau diprosentasikan itu lebih dari 50 persen, itu di atas 50 persen itu sudah ke Pak Ganjar itu. Di samping beliau juga punya nasab dari nyonya beliau ini. Ini kan ikatan, iya, itu kuat sekali. Satu. Terus yang kedua, bicara soal Jawa Timur, saya kira Pak Mahfud lebih punya signifikansi di sana. Pertama, itu daerah-daerah seperti Madura, lalu juga di Tapal Kuda, itu mungkin yang masih minim ya, dukungan terhadap Pak Ganjar. Ini bisa di-takeover oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Mahfud ini sangat melengkapi dari sisi pemilih muslim, dan dari Pak Ganjar yang masih kurang di situ bisa ditutupi. Bagaimana dengan misalnya, kan ada survei yang menunjukkan tentang bahwa Pak Ganjar itu lemah di Jawa Barat, misalnya, dan Banten ya. Nah itu menurut Mas Taufik gimana itu? Dengan pasangan ini, apa yang kira-kira mereka bisa atasi dengan masalah itu? Sebenarnya problemnya adalah, lagi-lagi tim yang belum bekerja maksimal di daerah-daerah itu. Mesinnya belum ini? Belum maksimal. Memang sudah bekerja, tapi belum maksimal. Tinggal itu di maksimalisasi. Kalau di maksimalisasi, saya yakin ini bisa dikejar ketertinggalan itu. Fakta-fakta yang saya kumpulkan di berbagai daerah, misalnya, dalam konteks pengenalan, alat praga, itu minim sekali. Minim sekali, baik di Banten maupun di Jawa Barat itu. Sementara Prabowo, misalnya, sudah banyak ya? Sudah banyak, dan beliau sudah bekerja sekian tahun yang lalu. Jadi, soal itu, anulah, nggak bisa dibantah, gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dikejar. Ini bisa dikejar dan melalui pendekatan yang tepat, ya. Dan masih fisikasi, direlawan yang turun ke bawah di waktu yang pendek ini. Pak Prabowo sudah jauh lebih berapa tahun yang lalu, itu sudah rutin. Ya, jadi itu bisa dimengerti, gitu. Nah, terus ini pertanyaan terakhir, Mas, ya. Saya ingin kembali ke soal Kahmi, nih. Kaitannya dengan bagaimana Ganjar dan Mahfud itu bisa memikat pemilih muslim dengan adanya penyatuan ini, penyatuan antara nasionalis dengan kubu santri, lah, ya. Kan kalau Kahmi itu kan, selain Pak Mahfud, kan ada juga tokoh Kahmi yang lain yang menjadi capres, yaitu Anis Baswedan. Nah, itu sebenarnya petanya gimana di Kahmi itu? Dan bagaimana strateginya supaya pemilih santri atau pemilih kalangan Islam itu bisa dioptimalkan, dicapai oleh jaringan jari maupun Kahmi yang mendukung Ganjar? Gimana, Mas, itu? Ya, sebenarnya kalau pertanyaannya itu, kredensialnya ada pada Pak Mahfud, lah. Kenapa ya Pak Mahfud lebih senior, Pak Mahfud juga selama di Kahmi secara penuh, ya, memberi satu perhatian yang kuat terhadap teman-teman Kahmi di daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, ya, memang figur Pak Mahfud ini figur yang, ya, ideal, orang yang sederhana, intelektual, gitu, soleh, ya. Jadi, ini mengenak betul, gitu. Jadi, membandingkannya ya secara kualitatif, ya, dengan ini, dan dekat sekali dengan idealita dari pikiran-pikiran komunitas HMI itu melihat sesuatu seorang pemimpin. Iya, dia HMI, warna HMI, tapi juga punya warna NU, ya. Tepat, tepat. Nah, jangan dilupakan itu. Warna NU-nya itu yang kadang-kadang diragukan orang. Padahal, ya, orang Madura itu siapa yang nggak NU, kan, gitu. Iya, iya. Agamanya orang Madura itu kan NU. Iya, betul. Paling-paling ada, oh, agamanya Islam, paling-paling ada yang sedikit yang Muhammadiyah, gitu. Iya, itu ketujuknya, ya, bercandanya begitu. Jadi, kalau menurut Mas Taufik, menurut bacaan Anda, KAHMI sendiri akan lebih banyak merapat ke Pak Ganjar Mahfud, ya, menurut Anda? Iya, insya Allah. Jadi, kalau misalnya, apa namanya, kiprah Anis sendiri di KAHMI gimana, Mas? Tentu itu, apa namanya, ya, kemunculan kan lebih dulu. Anis lebih dulu kemunculan, oke-oke. Pak Mahfud baru beberapa waktu yang lalu, gitu kan, ada kepastian bahwa ikut kontestasi ini, gitu. Tetapi kan, ukuran kami kan bukan saat ini aja, itu ukuran melihat selama lima tahun sebagai masjuris nasional KAHMI, interaksinya seperti apa, dan setelah itu juga, ya, ada komunikasi telepon-telepon, apa, segala macam, kita monitor semua, gitu. Dan, insya Allah, ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga, inilah, membuat forum sulaturahmi. Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Mas? Mungkin nanti saja. Oh, nanti saja, oke-oke. Jadi, kan, saya kan pasti bisa menduga lah, Bapak Jari, ini akan membuat rangkaian kegiatan lah, ya, untuk mendukung Ganjar dan Mahfud ini, ya. Persis, persis. Karena kan kemarin belum deklarasi Pemangkut aja, sudah ada acara untuk mendukung Ganjar, gitu loh. Jadi, ya, kita tunggulah. Iya, nanti kita kabar, ya, masalah. Gerakan-gerakan dari Jari, ini. Terima kasih, Mas Taufik Gidayat, atas waktunya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Pemirsa, sampai di sini dulu.